Kalau kita ingin dikulia hasanah wakil harapiratuh Hasanah wakil harapiratuh Maka kita harus istiar Kuduh kerja keral, kuduh tegung, kuduh uleh, kuduh dinamis, disiplin Kuduh percaya diri, karena orang gak akan sukses kalau gak percaya diri Orang gak akan sukses kalau gak tegung, gitu Tapi jangan over confidence Out of control Lepas kendali, hanya mengandalkan ikhtiar Tapi ninggal tunggu Kita harus ikhtiar maksimal Tapi kita tetap harus berdoa Yaitu mohon petunjuk, mohon bimbingan kepada Allah Doaniku mohon bimbingan juga Agar kebaikan yang kita dapat Bukan hanya kebaikan di dunia saja Tapi juga kebaikan di akhirat Dan menyelamatkan dari adab neraka Agar kebaikan yang kita dapat bukan semata-mata baik saja Baik untuk diri kita saja Tapi juga merupakan kebaikan untuk keluarga kita Kebaikan untuk masyarakat kita Kebaikan untuk bangsa dan negara kita Amin Allahumma Oleh karena itu berdoa itu diperintahkan Bahkan Berdoa itu diwajibkan Rasulullah menyatakan Ad-doa huwal ibadah Ad-doa mukhul ibadah Memang kadang-kadang aku jarang Nentok kayak hadis Kadang-kadang lagi Nunggu di majelis model koyong ini Ya dikei sidik-sidik Aku neng diaranya Rata wapal hadis Yang bau tutup Tapi ya Tapi insya Allah Seolah lumayan aku Dimbang potong kamu Nyatanya yang diundang ngaji aku Doa itu Kenapa saya bilang seperti itu Tujuan saya Biar ketika sampai yang tak lukkan Itu termotivasi Wah aku di lukkan gini-gini Berarti pancangnya aku Ya temen ya Rata ngaji aku Mulai saat ini Aku tak buka kitab Kitabnya raku kuning Penta-penta labangku Kitabnya renggit-renggit Tulisan Arab ilo bro Halo Makanya kadang-kadang Aku lho neng ngaji lah Mengenjek Ini hasilnya ngenjek Awaku Dewi Sampai ngenjek kue bareng Wah ini tanya ini Ben termotivasi Ben semangat nyata nih Alhamdulillah Atas dulur-dulur nih Aku seng kebuka hati nih Gara-gara kerumunyek-nyekanku Lunggir Saat itu Nanti orang tua ini Nangis nangis Matur suun Matur suun Anakku loh sani kipun Waras Berkoro mirin Kek ngat pengajianin jenengan Wake Anwang wedok-wedok Kere nguwake Matur suun Ya ibu Keku loh sani kipun Dati menung so mele Ngeberkoro mirin Kek pengajianin jenengan Musa pirang-pirang Anakku cokok Tengok 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 Mena pak cermat Jenengan Nek silaturkin geng Keku lo Jomeng lembeanto Bu Cermat Niku Dijak Jangan hanya mengandalkan itiar tapi gak mau berdoa. Doa itu wajib. Maka orang yang mau karena doa adalah ibadah. Tolong, doa itu wajib. Karena doa itu adalah ibadah. Bahkan sholat ibadah yang paling pokok dalam Islam. Iku luwatan dimana doa secara etimul. Tempul. Artinya itu mau. Orang yang mau berdoa berarti dia beribadah kepada Allah. Dapat pahala dia. Sebaliknya orang yang gak mau berdoa berarti dia gak mau beribadah. Dan itu dikecam oleh Rasulullah s.a.w. Ada seorang sahabat itu ikut sholat bareng Rasulullah. Rajin dengan dia sholat jemaahnya. Tapi selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Pelencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Pelencing. Dia gak mau berfikir. Gak mau wiritan. Gak mau dongau. Semua menguji kelakuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelencing. Ditegar sama Rasulullah. Baik sahabat. Kamu seperti orang munafik. Kamu selesai sholat duduk dulu. Wiritan dulu. Likir dulu. Jangan kayak orang munafik. Orang munafik itu sekarang gak kerasan di masjid. Orang munafik itu orang kerasan di masjid. Orang munafik itu orang kerasan lungguh di majlis taklim. Di pengajian. Di sholawatan. Orang kerasan. Lungguh itu pokoknya kaya dicublesi paku. Begeri. Ngaji orang rampung wismule. Kedaluan. Ngajiku rano benedok. Ini. Seperti ini. Itu yang menang berita. Rupak wala Pak Cahmat. Siang orang jenenkan terkunci. Bapak Cahmat. Ken malang. Ngomong. Bapak Cahmat. Bapak Cahmat. Aku ranjaluk sama Pak Cahmat. Biasanya kan Pak Cahmat. Lai pengajian mesti rawu. Menurut mulanya gak boleh. Iya. Wanau nyanti. Wong iya ratak. Allahumma sallam ala muhammad. Amin. Amin.